Intro Sejumlah tim mulai melakukan persiapan untuk menatap musim berikutnya Meski bursa transfer Liga 1 musim ini belum dibuka, namun beberapa tim sudah mulai bergerak Hai Youtube, selamat datang di channel Kulukulung Ada yang rumor, ada juga yang sudah resmi Meski beberapa informasi masih rumor, namun berita ini tetap hangat untuk dibahas Ini dia dari tan berita transfer Liga 1 yang paling update 5 kulasan kami berikut ini ya Fitrul Rustapa Fitrul sudah menjadi bagian dari Persib Bandung, ia didatangkan untuk mengganti posisi Dede Natsir Fitrul bisa menjadi pelapis Teja Paku Alam musim depan Sebelumnya, keeper asal Garut ini menjadi andalan di bawah Mistar Persipura Osvaldo Hai Faldo nyatanya bertahan di Persija Jakarta Ia masih menjadi bagian macan kemayoran musim depan Persija berhasil memagari Faldo dari tim lain yang mau meminangnya Sebelumnya, Persib dikabarkan siap mendatangkan Faldo Sahar Ginanjar Sahar resmi berseragam Borneo FC Ia didatangkan untuk menggantikan posisi Gianluca yang hengkang Sahar bahkan dikontrak dua musim bersama pesut etam Sebelumnya, Sahar bergabung bersama Dewa United di Liga 2 Iksan Kurniawan Iksan resmi berpisah dengan Persija Jakarta Ia kemudian dikabarkan akan merapat ke Dewa United Iksan hanya setengah musim bersama macan kemayoran Ia dimainkan 13 pertandingan Yanto Basna Basna dikabarkan sepakat bergabung ke Bayangkara FC Ia akan menggantikan posisi Hansamu dan Jajang yang hengkang Basna sebelumnya bermain di Liga Thailand Ia juga sempat dikaitkan dengan Trans FC Salman Al-Farid Persebayo membidik Salman untuk digaet Bajor Ijo memang sedang mencari baik kiri untuk mengisi pos yang ditinggalkan Repa Sebelumnya, Salman membela Persija Jakarta Sempat main di tim senior, ia kemudian diturunkan ke Persija Junior Yusuf Meilana Yusuf mentah bertahan di Persik Kediri Ia bahkan dikontrak selama dua musim sekaligus Musim ini, Yusuf memang menjadi andalan macan putih di lini tengah Ia dimainkan 21 laga dengan sumbangan 2 asis Dimas Derajat Dimas tetap stay bersama Persik Kabo Tenaganya masih dibutuhkan Laskar Pajajaran musim depan Musim lalu, ia mencetak 11 gol dan 5 asis untuk Persik Kabo Sebelumnya, Persis dan PSIS dikabarkan tertarik mendatangkannya Alvin Tua Salamoni Alvin memilih bertahan di Rans FC Kontraknya resmi diperpanjang manajemen untuk musim depan Ia diharapkan bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1 Alvin memang berkontribusi banyak dan membantu Rans FC promosi ke Liga 1 Aleksandar Rakik Rakik sedang dibidik PSM Makassar Joko Eja memang sedang mencari striker anyar baru untuk musim depan Rakik sebelumnya membela Barito Putra dan Persik Kabo Ia pernah menjadi top skor bersama PS Tira pada 2018 lalu Otavio Dutra Madura United sedang menincar back tengah tangguh untuk musim depan Nama Dutra masuk dalam bidikan Laskar Sapekerab Apalagi Madura baru saja ditinggal oleh Jaimerson Safir Selain Dutra, Madura juga sedang mendekati Victor Iqbonevo Selamet Budiono Selamet merapat ke Barito Putra Ia didatangkan untuk menambah kekuatan lini serang tim Selamet sebelumnya membela Dewa United di Liga 2 Kontribusinya lumayan bagus dengan sumbangan 6 gol dan 1 asis Thomas Doll Thomas masuk dalam radar calon pelatih Persija Jakarta Ia bahkan diklaim menjadi kandidat kuat Arsitek Macan Kemayoran Thomas memang pernah menunggangi Borussia Dortmund pada musim 2007-2008 Semasa jadi pemain, ia pernah membela Lazio dan Timnas Jerman Keisuke Honda Honda dikabarkan masuk dalam radar Persib Bandung Apalagi Maung Bandung memang berencana mendatangkan pemain asal Jepang Honda saat ini tanpa klub Meski sempat jadi pelatih, ia masih biasa bermain sebagai pemain Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 yang paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya